Ya ini bukan rahasia lagi, tetapi ini kan sudah diketahui bahwa pangkalan juga ini mengambil keuntungan. Kenapa mereka mengambil keuntungan? Karena itu permintaan itu sangat tinggi sekali. Sehingga ya tidak tertutup kemungkinan ada yang menyalahgunakan dan itu-itu sudah disampaikan dan mereka mengaku itu. Tetapi jangan kita lagi kembali melihat ke belakang. Kita komitmen bersama untuk ini bisa berjalan dengan baik. Karena ini untuk pelayanan ke masyarakat, jangan disalahgunakan. Itu nanti kita akan tertipkan dan model-model yang dilakukan oleh KAU ini yang nakal ini yang betul-betul sportif ini, itu kita akan lakukan. Saya sudah tahu juga itu, bahwa mereka ini ada yang ya katakanlah misalnya mereka tiap bulan mendapat Rp5.000. Yang dijual Rp5.000 itu sesuai dengan ketetapan dari pemerintah itu, itu mungkin cuma Rp2.500 atau Rp3.000 liter. Tapi yang Rp2.000 liter ini diselewengkan sampai Rp7.000, Rp7.500 per liter. Nah ini kan sangat merugikan masyarakat. Dan ini memang sudah terstruktur. Sudah ada orang-orang yang menjual di luar itu, itu yang menada mereka. Kita dinaikkan lagi, karena banyak juga yang masyarakat kita ini yang mau praktis membeli di tengkula-tengkula itu. Itu yang kita tidak harapkan ke depan lagi. Jangan seperti itu. Kalau ada lagi yang menyalahgunakan itu, kita akan tindak dan kita akan cabut di sini. Kita akan sepakati itu. Kita nanti buat salah satu poin itu kesepakatan antara legislatif pemerintah yang diwakili oleh disperindak bersama dengan pihak ketiga, yaitu adalah 28 pangkal ini. Terima kasih telah menonton!